Hai pembahasan kali ini tetap teman-teman tentang pendahwiran para kabib-kabib doktrin kabib-kabib doktrin inilah yang membuat para mukibin-mukibin ter mehek-mehek hingga apapun yang disampaikan ya akhirnya ya dituruti oleh para mukibin-mukibin karena ketakutan dengan doktrin-doktrin para kabib-kabib habaib itu mulia karena didam dirinya ada darahnya Nabi sallallahu alaihi sallam ini salah satu yang memuliakan darah tersebut Allah akan memuliakannya siapapun yang merendahkannya Allah akan merendahkannya berani ga berani ga berani ga berani ga berani ga ga usah ngedap terus para habib-habib dipotong ngedap terus kabe ceritanya apa itu itu aja coba cerita Sayyidina Ali Sayyidina Umar gitu loh cerita itu Bilal itu ga usah cerita-cerita Mbah Mbahmu gitu terlalu ngedap terus kan ga punya cerita kalau tentang Sayyidina Ali Sayyidina Umar ga bisa dia itu pembantu al-imam Asyikh Habibakar bin Salim pembantunya Syihubakar bin Salim itu pulang kampung mudik lama ga ada balik-balik sampai diisuin di kampung itu diinat pembantunya Syihubakar bin Salim meninggal udah udah ga ada kabar bertahun-tahun ga ada kabar udah mati itu orang udah lama ga ada kabar dateng beberapa masyarakat ke Syihubakar bin Salim Syihubakar bin Salim ini ga mau nyari pembantu lagi lo kenapa emang pembantu itu yang lama udah meninggal udah ga ada kabar apa kata Syihubakar bin Salim sebentar beliau diem oh enggak masih hidup tanya masyarakat lo kok bisa Syihubakar bin Salim kok masih hidup kok tau apa kata Syihubakar bin Salim saya cari di sorga ga ada di sorga ga ada kata masyarakat apa ya kali di dalam neraka coba dicari dulu dalam neraka apa kata Syihubakar bin Salim orang yang melayani keluarga Nabi Muhammad semua tempatnya di sorga ga ada yang di neraka dia melayani orang sekelas kita yang bicara Alimam Asyik Abi Bakar bin Salim yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya artinya dari isya sampai subuh ga pernah tidur ibadah pertama yang kedua setiap hari sodakohnya potong kambing seribu ekor buat ngasih masyarakat makan seribu ekor setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemi sampai di zaman dulu enggak ada pengemi sama sekali yang keempat beliau duduknya nggak pernah bersilah macam kayak kita duduk itu tahiyat akhir ketika ditanya sama muridnya wahai Syihubakar bin Salim kenapa kau enggak duduk di kursi emas engkau ini guru di atas guru semua para wali-wali itu di bawah kakimu wow bagaimana mungkin aku bisa duduk bersilah ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda nabi Muhammad jadi ngeliat nabi bukan mimpi ya Godoh lihat nyata jadi ngeliat nabi bukan mimpi ya Godoh lihat nyata itu Alimam Asyik Abi Bakar bin Salim Habib lagi kakek Habib lagi dihancurin deh ini sangat berbahaya sejak kecil sudah didoktrin untuk merendahkan atau merasa lebih tinggi daripada pribumi karena merasa bahwa dirinya adalah keturunan dari Rasulullah SAW yang belum tentu benar-benar keturunannya tapi mereka sejak dini sudah dididik untuk menganggap bahwa pribumi Indonesia harus menghargainya harus menghormatinya ini harus melayannya ingat derajat kita sama dengan mereka bib 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 kalau mobil itu haram nggak Oh enggak karena itu buatan Yahudi terus bib 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 kalau motor itu haram nggak udah itu buatan Yahudi itu kalau komputer haram nggak bib hingga lah itu buatannya Yahudi Kalau tes DNA Haram itu Haram tes DNA Lucu Gue bukan baru-barunya Dari dulu juga Gue gak percaya Ajaran Islam itu Udah jelas ya Berahmat bagi semua Begitu juga Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu Teduh Penuh sopan santun Dari awal gue lihat si Rizik Dan kroni-kroninya itu Yang mulutnya kasar itu udah gak percaya gue Kalau dia itu orang Islam Kalau orang bener-bener orang Islam Gak mungkin cara-cara kasar, cara-cara busuk Cara-cara Apa namanya Jelek itu mereka gunakan untuk memperbesar Islam Gak mungkin Islam ini rahmatan dilalamin Cara penyebarannya penuh rahmat Gak perlu dipaksa-paksa orang untuk masuk Islam Diancam-ancam Orang beribadah Kalian ancam-ancam Kalian larang Mana boleh kayak gitu Itu sifat setan yang kayak gitu tuh Biarkan mereka berpikir Mana yang benar-benar yang gak Ya kan Bukan dengan paksaan tau gak Boy, kalian tuh Kalau nganggap itu Habib Terserah kalian Tapi kami yang waras Yang cerdas ini Yang pintar ini Gak bakalan ikutan kalian tau gak Kita tuh harus paham Sejarahnya ada gak pernah Terus nasabnya nyambung gak DNA-nya ada gak DNA Nabi DNA Arab aja enggak Apalagi daerah Nabi Kalian tuh ya Jangan asal-asalan ikut Ikut orang itu dibilangin Dari dulu emang mereka itu Keturunan Nabi Dari dulu kan mereka Ngebohongin kita semua Terus mau ikut-ikutan Ngebohongin juga sampai sekarang Harus sadar Dulu tuh mungkin Kakek-kakek kita gak peduli Kayak gitu Karena Mungkin perasaan mereka Gak enak Buka aib orang saudara Sekarang nih jangan dibiasain Jangan biarkan Kebohongan itu berharut-harut Kita harus buka semuanya itu Jujur Kalau memang keturunan Nabi Ya harus kita hormati Kalau bukan Ya lepaskan lah Hal-hal seperti itu Halo Buat anda yang berjenggot Jenggot panjang Yang pakai serban putih Silahkan anda mengaku diri anda Sebagai keturunan Tuan Takur Keturunan Fir'un Keturunan Majapahit Keturunan Setan Belek Terserah anda Yang penting anda Jangan mengaku Anda Sebagai keturunan Nabi Cucu Nabi Karena Masyarakat Indonesia itu percaya Walaupun anda tidak berani Tes DNA Sebenarnya Kalau saya berpikir Tidak salah anda sih sebenarnya Makanya Saya hadir Untuk memberi asumsi Buat masyarakat Indonesia Biar ada isi kepala Dalam berpikir Bahwa anda itu Cuma hanya sekedar Candar tawa anda Supaya anda bisa dapat Amplop Ya kan Orang Indonesia ini Terlalu penatik masalah agama Makanya Dungunya kelewatan Mentang-mentang anda itu Pakai Jubah-jubah segala macam Mereka sudah percaya Bahwa anda Keturunan Nabi Bahwa anda Cucu Nabi Beda dengan saya Kalau saya mah Tidak bakalan percaya Sama anda Nah Cuman saya disini Membahas Membela Membela Masyarakat Indonesia Supaya tidak Dungu Sekian banyak Viti saya Membahas Tentang anda semua Tidak ada Yang marah Yang marah Pengikut anda Disitulah Dungunya orang Indonesia Kenapa Bepi Bepi Mati-matian Membela Para Habib Bahwa Habib Ini adalah Keturunan Nabi Ada dua alasan Menurut beliau Ada dua alasan Ini akan Meruntuhkan Sanat keilmuan Yang kedua Adalah Menurunkan Kredibilitas Ulama sepuh Dua alasan ini Benar-benar Tidak logis Dan menyimpang Dari Keilmuan Menyimpang Dari keilmuan Bahwa Akan meruntuhkan Sanat Perlu diketahui Bahwa Sanat Nasab Itu berbeda Dengan Sanat keilmuan Sanat itu Berjalan Sesuai dengan Jalurnya masing-masing Sanat keilmuan Ini adalah Bercampur Bisa Zuryah Nabi Juga Bukan Zuryah Nabi Ini pelaku sanat Maka apabila Mbak Alawi Ini benar-benar Bukan cucu Nabi Ini sanat keilmuan Tidak masalah Tidak akan runtuh Kemudian alasan kedua Yang tidak logis Justru Peristiwa ini Kenapa sekian puluh tahun Tidak terungkap Kepalsuan Mbak Alawi Ini saking Ulama sepuh ini Menjaga Kedisiplinan Ilmu Belia itu sangat Mengamalkan ilmu Baginda Nabi Telah berwaksiat Barang siapa Yang membuka Aib saudaranya Muslim Maka Allah akan Membuka Aibnya Di dunia Dan di akhirat Ini ulama sepuh Tidak mau Membuka Aib saudaranya Muslim Bahwa Alawi Itu sudah Dianggap Saudara Muslim Dan dia punya Awib Tahu Ulama sepuh Itu Maka Ulama sepuh Ini menunggu Biar Allah Yang akan Membuka Aibnya Dan kita itu Harus mengerti Juga Bahwa Ulama sepuh Ini manusia Bukan malaikat Salah Manusia Yang punya Sifat Salah Hanya Satu orang Di dunia Ini yang Maksum Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alassalam Maka Hari ini Allah Sudah Memenuhi Janjinya Untuk Membuka Aib Yang telah Berusaha Membuka Aib Orang lain Barang siapa Yang hari ini Menentang Pekerjaan Allah Maka Dia akan Kualat Inilah Hagekat Kualat Berdasarkan Ilmu Bukan Berdasarkan Napsu Gara-Garuda Siapa yang Buat Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri Dari Pontianak Keluar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Berjumpa Lagi Dengan Saya Ini Alasan Para Peribumi Angkat Bicara Dan Kiai Ima Dudin Memberikan Fatwa Untuk Yang mengaku Habait Untuk SDNA Ya ini Permasalahannya Lombang negara Bendera Merah Putih Fatwanya Para Habait Kegasannya Mungkin ya Yang buat Kalian Garuda Pancasila Kegasannya Para Habait Semua Diaku-akuin Yang bikin Saya bingung Dan kita bingung Tapi gak bingung sih Walaupun Saya gak tau Sejarah deh Bahasanya ya Tapi Kayaknya Kebablasan Ini Ya Kebablasan Ngaku-ngaku Kayak gini Kalau mau ceramah Pip Ya Cerdaskan umat Bukan membodohi umat Atau dongeng-dongeng Palsu Cerdaskan umat Gak usah Ngaku-ngaku Belum tentu Kebenarannya juga Mohon maaf ini Jadi apa ya Wajar saja Rakyat Atau Semua Itu geram Banyak orang-orang Yang geram Karena tindakan-tindakan Yang seperti ini Gak pantas Dan gak pantut Gak patut Gak usah diaku-akuin Ceramah aja Pintarkan Sedaskan umat Gitu aja Tuntunannya Yang baik Sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bukan untuk Ngaku-ngaku Kayak gini Gak pantas Gak baik Coba Wajar mereka Orang-orang yang Awam Seperti saya Geram loh Mendengar fatwa-fatwa Seperti ini Semua diakuin Memang gak rugi Diakuin juga gak rugi Bahasanya ya Mungkin ada orang yang Jongosnya kali ya Pengikutnya ya Gak rugi Ruginya apa Ya memang gak rugi Tapi diakuin Saya ruginya Pejuang saya dulu Pejuang kita dulu Perjuang untuk Indonesia Cukup diakuin Orang-orang yang Gak bertanggung jawab Mohon maaf Ya Tolonglah Sedaskan umat Gak usah ngaku saya Sebagai Turunan ini Turunan ini Gak usah Tapi sampaikanlah Walaupun satu ayat Jangan terlalu Bodoh-bodohi umat ini Ya Begitu aja pesan dari saya Mohon maaf Apabila ada Tutup kata kurang baik Dari saya Saya cuma mengingatkan saja Karena ini kayaknya Sudah kebabelasan ya Jadi saya ingat bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya memang Mereka terlalu berlebihan Kalau merendahkan siapapun Ya pasti akan direndahkan juga Dengan Allah Sama Allah kan Tidak harus dengan keturunan Nabi Tetapi kalau keturunan Nabi Benar-benar keturunan Nabi Ya kita patut Untuk menghormati gitu loh Jadi Apakah benar Mereka itu Kabib-kabib itu Keturunan Nabi Kan kita belum tahu juga Alasan mereka Kenapa gak ikut Saya ikut Nah bangkalan Kiai Haji Maimun Zuber Kenapa tidak ikut Saya hasil mahasari Apakah mereka pernah Mengelawakan Setatemen yang nyata Jelas begitu Karena memang Kiai Haji Haji itu Tidak mau bermasalah Mereka itu Tidak mau Untuk berburuk sangga Pada orang lain Gitu loh Dan juga Habib-habib yang dulu Tidak sama dengan Habib-habib yang sekarang Sekarang itu Yang muda-muda itu Mereka mengunggulkan nasab Di dalam Darah kami mengalir Darah Rasulullah Nasabnya selalu Diunggul-unggulkan Ada wali Blah-blah-blah Yang bisa ini Bisa itu Blah-blah Pasti keturunan Nabi Gitu Ya Ini asal Klem aja Bendera Garuda Pancasila Ada lagi Pahlawan-pahlawan Makam-makam Itu asal Klem aja Gitu Emang kalian pikir Kita itu Bodoh Gitu Terus Terus Apa itu Namanya Manuskrip-manuskrip Itu Tunjukkan Yang terputus 550 tahun Dalam Mertang Waktu itu Ada Tunjukkan Kalau tersambung Dengan Nabi Muhammad Tunjukkan Jangan asal Klem aja Kita juga Gak suka Negara kita Pahlawan-pahlawan Kita itu Diklem-klem Nanti 50 tahun Kedepan Seperti apa yang Disampaikan oleh Nabi Muhammad Maaf Roma Irama Kita itu Akan kehilangan Jati diri kita Sejarah akan Berubah Itu kita harus Perhatikan Sama-sama Kita sama-sama Ini pantau Ini Masalah ini Ini bukan Masalah yang Sepele Ini akan Perimbas Kepada Sejarah Bangsa kita Ya Itu Surat Al-Mustakim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh